Dari dokumen yang dipegang Suparjo itulah sebenarnya telah tercium bau ada uang cek penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif di masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri rekaman rapat Dewan Jenderal. Pria bernama Lepol Untung Bin Syamsuri saat itu layaknya seorang pelaku kriminal pecundang yang terlihat turun dari sebuah panser besar. Lelaki cepat bertubuh ketegap itu tampak menggigil ketakutan. Dia terlihat kepalanya menunduk di waktu itu. Sangat takut menata peratusan orang yang saat itu tak henti-hentinya menghujat dirinya. Bekas komandan Batalion 1 Cakra Birawa ini juga gamang dan terlihat ragu ketika akan menembus barikade masa kesatuan aksi mahasiswa Indonesia yang saat itu sangat membanjiri di pelataran parkir gedung badan perencanaan pembangunan nasional di Jakarta. Di kala itu, tepatnya di hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 1966 pada pukul 9 pagi di lantai 2 gedung di Jalan Taman Suropati nomor 2 itu Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmiluk akan mengadili Untung. Untung yang saat itu masih berusia 40 tahun bekas Ketua Dewan Repolusi Indonesia dengan tuduhan makar. Waktu itu, dia akan memasuki gedung dan untung terus saja mendapatkan hujatan dan cemohan cacimaki dari masa yang hadir di sana. Lieutenant 1 yang bernama Dr. Randa Sri Hartani yang saat itu menjadi protokoler atau semacam pembawa acara sidang Ingat sekali, gerakan intimidasi masa tersebut membuat nyalik untung benar-benar jod. Untung terlihat takut dan tidak terlihat seperti layaknya prajurit Abri di masa itu. Padahal, jika Abri tidaklah begitu sikapnya, ujar Sri. Kepada tempoh di rumahnya saat diwawancara di Jakarta Pusat pada pertengahan September. Sri saat itu menyatakan bahwa untung menjadi orang kedua setelah Jono, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang diperiksa dan diadili di Mahmilup 2, Jakarta. Di depan Mahmilup, untung saat itu sangat yakin sekali bahwa Dewan Jenderal itu memang benar-benar ada. Menurut untung, dia mendengar adanya Dewan Jenderal dari Ruditor Kusnadi Heru Kusumo yang tak lain adalah seorang perwira menengah staf umum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saat itu. Dan untung sangat tegas mengatakan kepada dirinya, Ruditor mengaku mendengar rekaman hasil rapat Dewan Jenderal pada tanggal 21 September tahun 1995 di Gedung Akademi Hukum Militer atau AHM yang terletak di Jalan Abdurrahman Soleh 1, Jakarta. Rekaman tersebut pernah berisi pembicaraan tentang kudeta dan susunan kabinet setelah kudeta. Itu sebabnya, untung sangat ngotot menghadirkan Ruditor sebagai saksi dalam persidangan. Ruditor kemudian dihadirkan di Mahmilup 2 tersebut. Dalam kesaksiannya, seperti dapat banyak orang membaca dalam data dan berbagai dokumen dalam buku proses Mahmilup untung tahun 1966 tersebut, Ruditor memang mengaku pernah melihat hasil rekaman tersebut dan sudah melaporkannya kepada Presiden Soekarno. Di waktu itu, Ruditor menjelaskan dirinya menerima hasil rekaman yang dia dengar dan catatan tentang isinya pada tanggal 26 September tahun 1965 silam di ruangan depan Gedung Horn Nasional. Dia menerima bukti itu dari 4 orang, yaitu Mukhlis Beratanata dan Nawawi Nasution, dan keduanya dari Nadatul Ulama, dan juga ada Sumantri Singa Menggala dan Agus Herman Simatopang. Menurut Ruditor, saat itu keempat orang tersebut mengajaknya membantu melaksanakan rencana-rencana Dewan Jenderal. Mereka mengajak karena kapasitasnya selaku Ketua Umum Ormas Sentral Komando Pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rencana Dewan Jenderal itu adalah mengkudeta Soekarno seperti cara-cara di luar negeri. Misalnya, Bung Karno akan disingkirkan seperti matinya Presiden Republik Korea Selatan saat itu yaitu Syngman Rhee. Selanjutnya, tutur Ruditor, jika belum berhasil, ia akan dibuat seperti hilangnya Presiden Baud dari Vietnam Selatan. Jika masih tidak bisa juga, maka Soekarno Konon akan dibenbelakan. Dibenbelakan maksudnya adalah dikudeta dengan cara seperti Jenderal Bomedien terhadap Presiden Al-Zazair yang bernama Ahmad Bin Bela. Lebih jauh rekaman tersebut menurut Ruditor juga berisi pembicaraan atau percakapan mengenai siapa-siapa saja yang nanti duduk dalam kabinet apabila kudeta sukses dijalankan. Ada beberapa nama Jenderal, diantaranya adalah Abdul Haris Nasution sebagai calon Perdana Menteri, ada Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu. Dan juga ada Letnan Jenderal Ruslan Abdul Ghani sebagai Wakil Perdana Menteri II merangkap Menteri Penterangan. Dan tentu saja Mayor Jenderal S. Farman sebagai Menteri Jaksa Agung serta masih ada beberapa nama lainnya lagi. Dalam rekaman tersebut, saya ingat Almarhum Jenderal S. Farman yang membacakan susunan kabinet tersebut di dalam rapat, ujar Rudito. Namun, bukti-bukti dari dokumen Dewan Jenderal tersebut menurut Rudito, sebagian besar ada pada Brigadir Jenderal Suparjo. Dokumen itu juga sudah sampai di tangan Presiden Soekarno dan Komando Operasi Tertinggi Returning Aparatu Revolusi dan Departemen Kejaksaan Agung di masa itu. Nah, dari dokumen yang dipegang Suparjo itulah sebenarnya telah tercium bau. Ada uang cek penerimaan dari luar negeri untuk anggota Dewan Jenderal yang aktif di masa itu. Kalau nggak salah, hal itu telah dipilih atau kan Presiden Soekarno bahwa uang 150 juta rupiah saat itu merupakan suatu konsen atau dana pensiun bagi masing-masing anggota Dewan Jenderal yang memang aktif di masa itu. Itu Rudito. Hanya saja Rudito mengaku di Mahmiluk saat itu dia tak menyimpan tab hasil rekaman tersebut dan hal itu dinilai oleh Dewan Hakim oleh Mahkamah sebagai unul testis nulus testis yang artinya keterangan saksi sama sekali tak diperkuat alat-alat bukti lainnya sehingga tak memiliki kekuatan bukti sama sekali dan dianggap tidak berfaedah. Selain hal itu juga apa yang dikemukakan kewito saat itu menurut Mahkamah sama sekali tidak benar. Rapat Dewan Jenderal yang diadakan di gedung AHM pada tanggal 21 September tahun 1965 nyatanya hanya suatu komander sekol komando pendidikan dan latihan angkatan darat berdasarkan surat bukti hasil rapat tersebut yang didapat oleh Dewan Mahkamah saat itu dan Dewan Mahkamah berpendapat bahwa Dewan Jenderal yang hendak melakukan kudetan ternyata baru merupakan info yang hanya bersumber dari Syam Kamar Jaman dan juga Pono kutusan ketua CC dari PKI DNA Idit yang nyata-nyata tak terbukti kebenarannya berdasarkan hal itulah maka Mahkamah akhirnya memponis untung tetap bersalah karena melakukan kejahatan makar dan pemberontakan bersenjata samenspening atau konspirasi jahat dan dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang telah direncanakan pada hari Minggu tepatnya di tanggal 6 Maret 1966 Mahkamah memutuskan menghukum untung dengan hukuman mati dan saat itu yang bertindak sebagai Hakim Ketua adalah Letnan Kolonel Sujono Wirio Hatmojo S.A. Dengan Auditor Letnan Kolonel Iskandar Sajanan Hukum dan Panitra Kapten Hamsil Rusmi dan juga akhirnya tak lama kemudian setelah peristiwa Mahmiluk tersebut untung dikabarkan menegang nyawa di depan ragu tembak yang mengeksekusinya dan bagaimanakah sebenarnya fakta dan kebenaran dari masalah rapat Dewan Jera tersebut hanya Tuhan yang tahu karena tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung hal itu pada prinsipnya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa bersejarah ini yang jangan sampai dilupakan dan perlu sangat diingat bagi siapapun yang melakukan atau yang tidak para pelaku sejarah bahwa ada pertanggung jawaban yang sangat adil setelah hari kematian semoga postingan kali ini bermanfaat dan terima kasih mau menonton sampai jumpa kembali di postingan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh